Halo Badminton Lovers, pasangan baru ganda putra Indonesia, Yeremia Erik Yosea Keprambitan dan Rahmat Hidayat, membeberkan target mereka. Selain mengincar gelar juara, Yeremia dan Rahmat mengklaim mereka membidik peringkat 30 besar dunia di 6 bulan pertama sejak dipasangkan. Sebagaimana diketahui, Yeremia dan Rahmat merupakan pasangan baru dari pelatenas PBSI Cipayung pada tahun 2024. Sejak dipasangkan, pasangan berjuluk Yerah itu sudah ikut serta pada 3 ajang yakni Thailand Masters, Sri Lanka International Challenge dan Badminton Asia Team Championships atau BETC. Hebatnya, Yere dan Rahmat sudah berhasil mengemas gelar perdana mereka, yakni pada ajang Sri Lanka International Challenge. Gelar perdana itu membuat mereka semakin percaya diri dalam mengarungi turnamen yang akan dimainkan ke depannya. Dalam 6 bulan pertama usai diduetkan, Yeremia menargetkan dirinya bersama Rahmat bisa masuk dalam 30 besar dunia pada nomor ganda putra. Secara keseluruhan, di tahun 2024, Yeremia berharap bisa menembus peringkat belasan bersama tandem barunya itu. Kalau saya sih, targetnya bisa ranking 30 ke bawah dan bisa main Super 1000 atau Super 750, ucap Yeremia kepada wartawan termasuk MNC Portal Indonesia di Platnas PBSI Cipayung, Jakarta Timur, Rabu, 21 Februari 2024. Tahun ini targetnya bisa ranking belasan sih, kalau dikasih kesempatan bertanding terus ya. Lanjutnya, terdekat pasangan yang saat ini berperingkat 173 dunia itu akan tampil di Vietnam International Challenge 2024. Adapun ajang tersebut nantinya akan digelar di Hanoi pada 12-17 Maret mendatang. Dalam ajang tersebut, Yerem menargetkan untuk bisa keluar sebagai juara bersama Rahmat. Itu semua demi ambisi mereka menembus 30 besar. Khusus target sih, kami ingin juara lagi, ya supaya bisa ranking 30 atau bisa ikut Super 300, 500, 750. Tandas Yereh. Ya, sebagai pasangan baru, praktis poin mereka dimulai dari 0 dalam ranking dunia. Ini tentunya jadi perjalanan yang berat bagi Yeremia dan Rahmat. Namun perlahan pasangan berjuluk Yerah itu mulai unjuk gigi. Ya, nanti mereka mungkin akan main di Vietnam International Challenge. Kita target harus juara. Karena kan kalau juara, kan cepat nambah poin lagi, tambah lagi. Karena kan nggak akan ada pengurangan poin. Ini nambah, nambah, dan nambah. Tutur Ariono kepada wartawan termasuk MNC Portal Indonesia di Platnas PBSI Cipayung, Rabu 21 Februari. Sang pelatih, Ariono juga menegaskan bahwa Yeremia dan Rahmat nantinya akan sering turun di level International Challenge atau series. Harapan besar rasikan baru dari Platnas PBSI Cipayung itu bisa terus mendulan poin yang banyak dari ajang-ajang tersebut. Sebab, Yerah ditargetkan merangkak naik ke peringkat 60 dunia. Dari poin belum cukup. Karena kan setelah beberapa pertandingan terakhir itu, kalau nggak salah, rankingnya sekarang 180. 180 artinya kan, nggak bisa ke 100, itu nggak bisa. Harus di challenge atau di series. Terang Ariono. Nah, mungkin dia akan banyak ke challenge dulu supaya rankingnya bisa naik. Minimal kan bisa di 60. Sekarang targetin 60 dulu. Baru ke 30 besar. Baru ke 30 besar, kan baru bisa ikut ke turnamen yang level besar. Sambungnya. Sekedar informasi, Yeremia Rahmat saat ini sedang duduk di ranking 173 dunia. Bukan tidak mungkin mereka akan duduk di 30 besar pada akhir tahun nanti. Mengingat, kedua pemain ini memiliki kualitas.